Tribuners di sawah besar Jakarta Pusat ada satu warung yang menjual es campur koacia. Es campur milik Suyanto warga Salpontianak ini sudah berjualan sejak tahun 1980 silam tribuners. Dalam sehari, Suyanto bisa menjual hingga Rp300 dan Rp400 mako. Menariknya dari hasil jualan es campur ini, ia berhasil membeli rumah dan membiayai delapan anaknya hingga menjadi sarjana. Lantas bagaimana informasi lengkapnya? Kita sudah terhubung dengan rekan Miftahul Munir dari Warta Kota. Silahkan rekan Miftah. Baik rekan Ariska, bisa saya jelaskan es campur koacia ini tepatnya berada di seberang rumah sakit RSUD, RSUSADA yang berada di sawah besar, Kecamatan Tawa Besar Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Dwi Warna, di mana koacia ini menjual es campur ini dari pukul 9 pagi sampai jam 6 sore. Dan setiap hari koacia ini, es campur koacia ini bisa menjual Rp300-400 porsi kepada pembelinya atau penikmat dari es campur yang ada di Jakarta. Koacia ini menaruh 12 topping yang dalam satu mangkok, terdiri dari kacang hijau, kacang merah, kemudian agar, jeli, dan berbagai macam lainnya. Koacia ini sejak tahun 1980 sempat mengalami masa-masa sulit untuk menjajakan barang dagangannya, makanan dagangannya ini cukup sulit karena dalam sehari tahun 1980 itu ia hanya mampu menjual sekitar 10 mangkok sampai 15 mangkok saja. Dan itu dialami oleh Sian Pai itu selama 3 tahun. Dan akhirnya, akhirnya 3 tahun kemudian, es campurnya ini banyak diminati oleh warga yang datang untuk melepas dahaga. Koacia ini memiliki 8 anak dan di awal karirnya ia membeli rumah untuk keluarga kecilnya. Namun semakin berkembangnya usaha, Pak Aca ini akhirnya mampu untuk menyekolakan anaknya sampai sarjana. Itu 8 anaknya sudah memegang gelar sarjana. Dan saat ini usahanya terus maju, namun Pak Sian Pai ini tidak memiliki niatan untuk membuka cabang es campur karena menurutnya mencari tempat itu tidak gampang seperti membalikkan tabak tangan, terutama untuk penjualan es campur. Nah, Pak Aca ini juga menjual es campur online seperti ada di Gojek ataupun berada di Grab dan Sofipood. Setiap hari juga pelanggan yang membeli dari aplikasi online itu cukup banyak. Namun rasanya juga tetap sama. Dan Koacia tidak mau membuka cabang ini juga alasannya karena takut olahan atau rasanya berbeda sehingga mengalami komplain dan ya maka memutuskan untuk berjualan di cawabusat saja. Demikian Rekan Ariska. Baik, terima kasih Rekan Niftahul Munir dari Warta Kota dan Tribuners. Ada pula wawancara dengan Suyanto, pemilik es campur Koacia. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, saya umur 17 tahun sudah datang ya. Itu dari kakek atau nenek? Ya, saya sendiri. Oh, berarti dari muda itu sudah berjuang jualan ya? Ya, ya. Sampai es campur juga tuh? Es campur. Ya, dulu kan saya masih kecil di, saya kerja lah ya. Saya sampai mencari ilmunya. Setelah itu saya kerja ada 2 tahun, saya buka sendiri. Oh, jadi kerja sama orang lain dulu ya? Es campur juga ya? Es campur. Kenapa memilih membuka di sini dibanding di Pohon Tiana? Kalau di Pohon Tiana harganya itu ya tidak bisa mengangkat. Nah, harganya paling juga sekarang ini 10.000 sampai 10.000. Sekarang di sana juga? Ya, tapi kalau untuk di Jakarta kita bisa sehatan sampai 24.000 per porsi. Di tahun 1980 itu masih rawan dengan banyaknya preman. Ada nggak preman-preman yang datang minta gratis atau minta uang jatah? Gatah preman, ngeres. Ya, dulu masih jamannya taksi gelap ya? Ya. Namanya taksi gelap itu banyak sekali preman. Preman untuk makannya nggak bayar. Tapi kita ya tutup mata aja lah. Kalau yang mau makan, satu makung-makung kita kasih aja. Yang penting kita dagangnya aman. Pernah itu barulah ya Pak? Bapak mengalami itu? Iya, itu sering lah ya. Seperti apa sih Pak? Contohnya, contoh yang Bapak alami itu seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!